Selamat siang, anak-anak. Masih apa? Bagaimana laporan kalian baik? Baik. Alhamdulillah, jangan. Oke, baik. Ustak dasar nih. Bagaimana paling kegiatan kita pada mesyuarat hari ini? Alangkah baiknya kita berdoa untuk kita beritahu Pak Bapak dan Ibu Dindika mendapatkan laporan dari guru atas penajaran yang penajaran. Nah, itu laporan ini sangat berbaca banget sekali. Nah, kalian masih ingat kan Bapak membagikan kakek kemarin ini? Di mana itu? Ya. Nah, itu tujuannya Pak. Saya kan kemarin untuk mencari siapa anak-anak yang memiliki pepasar yang diperlukan untuk supaya bapak bisa menerima perasaan ini. Bagaimana bisa dipahami? Bisa. Oke, sebelumnya teman-teman sudah pernah mengikuti konseling orang. Halo. Halo. Oke, baik. Untuk lebih hal berjaya, kan kita berjaya. Oke. Oke. Saya sudah tidak pernah mengenai apa itu kegiatan konseling kelompok ini ya. Kegiatan konseling kelompok itu adalah suatu kegiatan pemberian jentuan atau layanan itu. dari konseling ke konseling tetapi sekitar kelompok. Nah, di sini kan konseling itu berarti lebih ke permasalahan yang dihadapi oleh konseli sekitar kelompok. Sudah bisa dimerti? Sudah. 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 Tapi jangan lupa sih karena kegiatan konseling kelompok itu ada beberapa asas yang harus dipenuhi. Yang pertama, yang paling penting itu ada asas kerasiaan. Yang tidak tahu, kerasiaan. Sudah. Sudah. Ya, bagaimana? Asas kerasiaan itu asas yang... Yang paling penting, kerasiaan kemasaan rumah yang bercerita di sebarang-kemasaan rumah yang bercerita di sebarang-kemasaan rumah. Ya, dari sekalian. Jadi, pada kegiatan kali ini, kerasiaan atau cerita dari konseling yang akan dibaca nanti itu dijamin kerasiaannya dan tidak akan di sebarang luaskan sehingga tidak akan ada orang yang mau tahu selain kegiatan. Begitu ya. Yang kedua ada asas kerasiaan. Mungkin ada yang mengetahui? Terus, ya. Pengerus saya itu, Siapa yang lebih itu harus terbuka dengan permasalahan perusahaan-perusahaan? Ya, benar sekali. Asas kerasiaan itu, pasuri itu sangat terbuka antara satu dengan yang lainnya mengenai permasalahan yang sudah tidak ada. Lalu, selanjutnya, yaitu asas kesuka ralaan. Yang ada yang tahu, asas kesuka ralaan yang benar. Tidak dikira nyari ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.